DAMA TV keuntungannya murni dipakai untuk kegiatan sosial yang akan diadakan di DAMA TV DAMA, maaf Dupalo ini mempunyai keunikan yaitu dia tidak memakai resin, biasanya banyak sekali dupa yang memakai resin sehingga asapnya pedih di mata tapi Dupalo tidak, Dupalo adalah dupa organik yang tidak pedih di mata dan bisa dipakai juga untuk mengusir serangga loh, jadi kalau misalnya ada nyamuk banyak serangga di rumah kita bisa pasang dupa juga, jadi tidak beracun, dan kemudian dupa ini dikemas dalam kemasan kertas, sehingga dia hancur di tanah, jadi prinsipnya DAMA TV berkesan sama dengan Dupalo adalah dengan tidak menambah sampah di bumi, sampah plastik jadi slogan kita adalah bumi cantik tanpa plastik, tanpa sampah plastik ya, mungkin teman-teman pemirsa DAMA TV yang menginginkan dupa ini, dupa aroma wangi bisa mendapatkannya di DAMA TV, bisa menelpon di nomor yang ada di bawah ini 0341 402 777 atau bisa datang ke kantor Jalan Ciliwung 57E Malang dengan berbagai aroma, ada cendana, ada sarimadu, ada romantik, ada apalagi nih banyak sekali kelor, nah kelor pun dipakai untuk aroma, dan itu luar biasa, ceritanya off the record aja baik, kita lanjutkan pembicaraan kita oke, tadi gimana nih? sampai mana nih Pak David? tentang kasih kasih gimana Pak David? iya, jadi buat umat Tuhan khususnya di dalam kekristenan kasih itu suatu kemutlakan dan keniscayaan jadi tidak bisa tidak dilakukan di dalam kehidupan karena hukum kasih itu memang ada diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan di dalam Injil yang ditulis di dalam Matius 22 ayat 39 itu dikatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu artinya kualitas hukum yang pertama mengasihi Tuhan dengan kualitas hukum kedua mengasihi manusia itu sama jadi tidak tidak bisa dipisahkan saya mau mengasihi Tuhan tapi gak mau mengasihi manusia itu gak bisa jadi kemutlakan bahkan di dalam satu ayat dikatakan bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan sedangkan manusia yang kelihatan kita tidak bisa mengasihi mengasihi pacar mengasihi pacar terkasih tetapi ternyata pacarnya gak kasihin kita ketika itu terjadi persoalan terbesarnya adalah bagaimana sebenarnya ke ke keimanan kita kepercayaan kita apakah memang itu menjadi pasangan hidup kita dalam konteks pacaran ya bu ya di dalam konteks pacaran nah ketika kita mengasihi pacar kita namun tidak mengasihi kita nah ini yang saya sebutkan di dalam Alkitab itu kasih itu ditulis dalam empat bahasa eh dalam empat kategori bahasa Yunani Alkitab itu ada kasih Eros kasih Pilia Storge dan terakhir itu Agape nah kasih Eros itu kasih antara wanita dan pria itu tadi pacaran kalau suka lanjut kalau gak suka tidak lanjut ada kasih Storge itu kasih persaudaraan saya punya adik adik punya abang ya saling mengasihi karena kita bersaudara ada kasih Pilia itu dalam kasih dalam keluarga kekeluargaan kebersamaan bersama-sama persekutuan bersama-sama kadang-kadang dengan orang lain dengan orang dalam gereja kan begitu tapi kadang-kadang ketika kita hanya berhenti di Storge Eros dan Pilia ini terjadi persoalan karena manusia penuh dengan perbedaan kita beribadah Pilia misalkan bergereja tapi ketika salah satu jemaat menginjak kaki kita dan tidak minta maaf kita tersinggung nih gara-gara diinjak kaki gak minta maaf dan kita bilang gini hari ini gue putusin gue gak ke gereja disini gue pindah gereja kan begitu itu kalau kasih kita hanya di batas Pilia nah yang Tuhan mau sebenarnya kasih yang paling tertinggi itu kasih agape kasih tanpa syarat kasih yang walaupun nah di dalam rumah tangga ini yang sering kali saya sampaikan di dalam pernikahan-pernikahan yang saya tahbiskan begitu saya selalu bilang kepada suami istri calon ini bahwa mengasihi di dalam pernikahan bukan lagi Eros bukan karena kamu dulu suka karena dia cantik dia tampan bukan karena lagi filia di dalam ketemu di satu gereja bukan lagi disitu tapi sudah kasih agape kasih walaupun sekalipun nanti istrimu yang cantik ketabrak becak kemudian wajahnya hancur akhirnya tidak secantik waktu pacaran dulu ya tetap kamu harus mengasihi adalah kukasih ibu kepada sepanjang masa mungkin kita bisa mengenal kasih yang seperti itu ketika kita mendapat kasih dari seorang ibu yang menekankan lah walaupun tidak semua seperti itu tapi seperti itu artinya memang level kasih itu memang harus level kasihnya Tuhan makanya ada ada satu ayat di dalam Alkitab yang sering kali dipakai di dalam ibadah-ibadah Natal Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini kalau mau bicara saya sama Tuhan saya bisa menjadi pendeta hari ini menjadi hamba Tuhan itu suatu suatu ketidakmungkinan kalau melihat dosa yang saya perbuat selama 30 tahun kebelakangan tapi itulah Tuhan bahwa ketika dia mengasihi kita bukan lagi mengasihi karena storge eros filia tapi karena agape walaupun kamu sudah jatuh walaupun kamu sudah berdosa babak belur kamu tetap anakku makanya ada satu perumpamaan yang dalam sekali tentang kasih itu tentang anak yang hilang anak bungsu itu yang dia ambil harta warisan dia habiskan berfoya-foya setelah miskin kembali kepada ayahnya dan ayahnya bilang kamu anakku dan diadakanlah pesta itu itu kasih Tuhan dan itu yang sebenarnya harus kita praktekkan di dalam kehidupan baik itu di dalam rumah tangga baik di dalam hidupan sosial baik dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada bahwa kasih yang kita miliki itu kasih agape kasihnya Tuhan kalau tidak bu Sada kecewa kalau tidak pasti marah kalau tidak pasti akan di dalam kehidupan di dalam kehidupan masuk deraka lah itu kenapa dia kan kok dia marah kecewa kesel lama-lama lagi karena tidak bisa Bu Sada karena begini Bu Sada kita diciptakan sudah orang psikologi bilang ada yang kolerik melankolik ada yang flagmatis ada yang saya dengan Bu Sada mungkin berbeda karakter tapi kalau kita tidak saling mengasihi di dalam kasih agape wah susah ada orang ekstrovet ada orang introvet istri saya Jawa asli saya orang Batak asli istri saya sangat introvet dia pendam orang Jawa saya ekstrovet orang Batak selalu keluar dua dua kutub bertemu bagus api dua kutub bertemu kalau tidak ada agape ini salah saya tidak akan ada yang namanya titik temu kadang-kadang saya orang ceplas-ceplos kalau istri saya tidak 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 bisa memahami menerima saya apa adanya mungkin kita sudah berakhir rumah tangga ini sudah cerai sejak berapa tahun yang lalu termasuk istri saya saya lihat kok alon-alon asal kelakon kok tidak cepat saya kalau mau mantan bilang sudah gimana 15 menit lagi saya tunggu di mobil sudah selesai belum cek suene kan gitu ya lapor kalau kita hanya berpikiran hanya seeros dan storga dulu hanya kasih-kasih biasa masa pacaran kecewa ada kesabaran ya Pak itu tadi Bu di dalam kasih itu yang 1 Korintus 13 ayat 4 kasih itu sabar kasih itu murah hati waduh murah hati itu yang tadi Bu murah hati itu kan kayak Mador Teresa nah kalau diberi kabur di mana itu tadi murah hati itu tadi jadi kalau mau berbicara kasih di dalam teologi kekristenan itu memang dasarnya 1 Korintus 13 ayat ke 4 dan 8 disitu semua ceknya ya cek barometernya disitu indikatornya disitu semua jadi itu yang membuat kita hidup semua itu kepada siapapun kepada siapapun kepada siapapun seperti itu dan ketika itu bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan ya itu itu damai merdeka merdeka freedom freedom tidak tidak ada rasa apapun tidak melekati tidak melekati dunia panah terserah Tuhan Tuhan tidak buta Tuhan tidak tuli haknya Tuhan luar biasa luar biasa baik ini tentang kasih dan itu sudah terjadi di dalam kehidupan Pak David bagaimana kasih itu awalnya tertutup bukannya tidak ada sebenarnya kalau menurut saya tertutup tetapi kemudian kayaknya Pak David mesti belajar di kelas-kelas yang luar biasa untuk bisa lebih mengenal tentang kasih dalam ajaran Kristus itu tadi eh masuk Pak sini dulu deh habis-habisin deh disini kayaknya gitu ya kayak kalau saya jadi ininya gitu ya direkturnya belajar Rodisek sampai tamat ternyata lulus dengan memuaskan rum laut beda dengan yang main tanggung Pak kalau saya lihat Pak David ya luar biasa ya Pak David semoga di sisa waktu saat ini kita bisa benar-benar menjadi berkat bagi sesama berada di dalam kasih yang murni itu tadi dan itu memang ujiannya juga luar biasa ya proses kalau di dalam kalau saya menganggap Kristus itu adalah makrifatullah persatuan kita dengan Allah yang mahamuni itu dan itu suatu ujiannya juga luar biasa tapi muka-muka kita bisa selamat ya Pak sampai pindah ke dimensi berikutnya saya ngomongnya kayak gitu baik tinggal 3 menit Pak mau diberikan satu kesimpulan tentang mengasih sesama ini jadi saudara para pemirsa Dama TV yang mau saya sampaikan tentang kasih adalah bahwa proses pemurnian kasih itu berlangsung terus-menerus sampai nanti kita berpindah istilah tadi misalnya pindah dimensi karena pemurnian itu akan berlangsung melalui lingkungan melalui orang-orang melalui komunitas yang ada di sekitar kita bahkan orang yang terdekat dengan kita akan memproses kita karena kalau kembali tadi definisi kasih bahwa kasih itu sabar kasih itu murah hati kasih itu menutupi segala sesuatu itu akan diuji oleh begitu banyak persoalan dan masalah dan begitu banyak pencobaan yang ada dan ketika kita bisa melewati semua kasih kita akan semakin murni dan kasih kita mendekati kasih Tuhan yaitu kasih agape tadi aduh kita bisa nangis luar biasa selamat menjalani kehidupan dan selamat untuk saling mengasihi Tuhan memberkati kita semua semoga semuanya naik kelas dengan nilai memuaskan luar biasa baik pemisah Dama TV pembicaraan kita hari ini seru sekali dan saya rasa kita bisa merasakan kegembiraan ini sukacitaan ini dalam kemerdekaan ketika kasih berada di dalam diri kita hidup dan menghidupi kita menjadikan itu nilai kemanfaat kemanfaatan bagi semua makhluk bahkan baik pemisah Dama TV sampai disini perjumpaan kita dan tentunya saya Satna Dewi peserta Kru Dama TV mengucapkan banyak terima kasih kata kunci kita tetap adalah mine is not everything but everything is from mine so manage your mind kata akhir saya semoga semua makhluk hidup berbahagia selamat menikmati selamat menikmati